Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah Alhamdulillah kita berjumpa pada kesempatan pagi hari ini di video pengajaran ilmu sejarah yang keenam kali ini kita akan berbincang-bincang tentang objektifitas dan subjektifitas dalam kajian sejarah ya sebagai pengantar ketika kita membaca ataupun menulis sejarah pasti kita akan bertemu dengan apa yang dinamakan dengan sudut pandang setiap penulis itu mempunyai sudut pandang tersendiri ketika membahas tema-tema sejarah misalnya yang agak familiar kita temukan kita melihat beberapa buku-buku yang ditulis oleh para penulis sejarah kolonial ya misalnya Vantik Valentine atau The Craft mungkin juga bisa juga Serike dan lain-lain termasuk Senovukronya orang-orang Belanda ya nah mereka ketika menulis karya-karya sejarahnya atau ulasan tentang sejarah Nusantara itu memang beberapa menerapkan pola penjelasan yang menunjukkan bahwa bangsa Eropa itu lebih superior dibanding bangsa Asia itu misalnya ditunjukkan dengan ungkapan-ungkapan bahwa ya bangsa kita ini tidak menjalani kehidupan standar lainnya orang Eropa apalagi kalau penjelasan-penjelasan itu menyentuh kehidupan masyarakat di pedalaman kadang-kadang itu dijelaskan masyarakat di pedalaman itu masih tidak berbudaya masih ketinggalan zaman bahkan masih melakukan praktek-praktek kanibalisme terus juga dianggap bahwa masyarakat pedalaman itu saling berperang antar suku dan lain sebagainya jadi ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa terbelakang dan membutuhkan bantuan dari orang-orang Eropa untuk sampai pada apa yang dinamakan dengan masyarakat modern itu sangat terlihat sekali kritik hujatan tuduhan itu dialamatkan ke para elit politik Nusantara misalnya saja ketika bicara tentang Islam ya itu misalnya snog dalam bukunya Islam politik itu menganggap bahwa para haji yang datang dari Mekah itu membawa ideologi perlawanan jadi mereka dianggap sebagai orang-orang yang menggerakkan politik massa membangkitkan gelora umat untuk melawan pemerintah kolonial keanggapan itu uniknya itu juga banyak bertebaran di penulis-penulis yang lain sehingga kalau kita membaca karya-karya penulis Belanda memang harus hati-hati jangan kita terjebak pada pola pikirnya sehingga ketika kita mengutip pendapatnya itu tidak didasari pula dengan pola berpikir kritis nah ini yang hati-hati memang sebagai penulis sejarah tentu kita harus memperhatikan sumber apa yang kita kutip kalau bukunya itu penulisnya siapa? kalau sudah penulisnya siapa latar belakang studi penulisnya siapa? tidak mungkin kita mengutip buku sejarah yang nulis misalnya sarjana Quran hadis gitu sejarahnya misalnya sejarah Islam di Papua gitu nah itu secara keilmuan kan tidak ketemu itu meskipun ya mungkin-mungkin saja terjadi tapi bicara ekspertisi, bicara pemahaman, meneliti sejarah bicara teknik penulisan sejarah itu setidaknya yang memiliki adalah sarjana-sarjana yang sudah bersimbang dengan jenis sejarah seperti kita di sejarah kemudian Islam ini ya baik kembali pada tema objektivitas dan subjektivitas ini nah pertama yang harus kita pahami bahwa seorang penulis itu mempunyai puasa dengan tulisannya ini seperti petani dengan sawahnya atau nelayan dengan perahunya jadi mereka sudah mempunyai kontak batu seperti kita ini kan kalau kita mau menuliskan dengan laptop jadi kita sebagai user dengan laptop itu sudah ada kontak batu itu kalau kita berlaku sebagai penulis ya seperti Anda misalnya kan posting di sosmed gitu kan antara Anda dengan sosmed itu sudah ada kontak batu setidaknya tergambar apa yang ingin Anda ingin share gitu di story ataupun di instastory dan lain sebagainya jadi yang saya ingin tekankan itu penulis mempunyai kuasa atas tulisannya nah kalau sudah punya kuasa maka mereka akan tergerak melakukan apapun jenis tulisan atau menulis apapun yang ingin mereka kemukakan gitu tentu saja sebagai penulis yang baik kita dituntut untuk menyiapkan data terlebih dahulu menulis sejarah itu bukan menulis novel atau menulis cerita yang inspirasi itu datang sudah dalam bentuk baku dan kita tuliskan itu tidak bisa seperti itu misalnya kita ingin menulis tentang kegiatan seharian kita kan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kan tanpa harus Anda melakukan riset mendalam kan Anda bisa ya menuliskan dalam dua atau tiga paragraf nah kalau menulis sejarah ya tidak bisa seperti itu menulis sejarah itu harus didahului oleh kegiatan akademik misalnya menyiapkan data mencari buku kalau mungkin kita menemukan arsip-arsip berbahasa asing baik bahasa Belanda atau Portugis misalnya makanya kita harus menerjemahkan terlebih dahulu tidak cukup sampai menerjemahkan Anda harus memahami konstruk kalimatnya itu seperti apa tidak mungkin kita langsung mengutip apalagi hasil terjemahan dari Google Scholar itu langsung Anda kopas di karya ilmiah Anda itu saya kira tidak mungkin itu namanya Anda melakukan sesuatu dengan tanpa kritis hal yang bagus adalah ketika sudah diterjemahkan maka Anda baca dulu terus Anda analisa baru hasil analisanya itu dituliskan di makalah ataupun kertas kerja Anda nah kalau penulisan sejarah tentu setiap orang itu ingin menulis yang bagus-bagus kisah tentang kemenangan kisah tentang keberhasilan membangun suatu proyek besar kemanusiaan seperti candi ataupun membangun bendungan membangun gedung artinya pada dasarnya orang ingin menulis prestasi sesuatu yang harum sesuatu yang layak untuk ditenang dan berkebalikan dengan itu orang juga tidak mau menuliskan tentang apa yang dilakukannya ataupun apa yang dilakukan oleh objek yang digunis saya kira di budaya timur itu sangat dijunjung tinggi ya misalnya ketika kita menulis kesultanan Banten itu kan yang kita ungkapkan kemajuan misalnya bagaimana Sultan Maulana Yusuf mengembangkan wilayah Banten sampai mendekati Batas Fiat atau kita bicara tentang perkembangan pengajaran Islam yang dilakukan Maulana Hasanuddin di kedalaman kejajaran koneksi pengajaran Islam antara Banten dan Cirebon seperti itulah yang dibahas tidak mungkin kita bicara tentang kenakalan atau mungkin aktivitas sadistik kalau dalam perang itu kan pasti ada sesuatu yang tidak layak untuk diceritakan cara membunuhnya seperti apa itu kan tidak mungkin kita ceritakan karena memang ya tidak layak dan dianggap sebagai aib gitu biasanya hanya hal-hal seperti itu dihindari gitu memang itu lumrah gitu tapi di satu sisi kalau kita menggunakan sudut pandang penulisan sejarah Barat itu akan jadi masalah ya biasanya kalau sejarah Barat itu kan mengungkap apa adanya sisi gelap sisi terang itu dia akan mengungkapkan gitu hal itu memang tidak bisa dipungkiri karena memang masyarakat Barat itu memandang kestaraan aspek demokratis itu sangat dijunjung tinggi sehingga antara rakyat biasa dengan orang berpendidikan itu mempunyai keberanian di bidang intelektual gitu sedangkan kita kadang mau menulis postingan tertentu kan tidak disarankan kalau tidak mau berurusan dengan pihak berwajib itu dari situ saja sudah tergambar bagaimana model keberanian ataupun kesungguhan kita mengungkapkan sesuatu pasti ada konsekuensi ada hal yang mungkin bisa menjadi kontroversi yang tentu saja bagi orang yang ingin kehidupan yang lurus-lurus saja itu tidak mungkin dilakukan makanya hal-hal buruk itu biasanya tidak dipulis padahal kalau dalam sebut pandang pengetahuan itu kan sifatnya bebas kritik itu bisa di alamatkan ke hal-hal tertentu itu didasari dengan sumber-sumber yang jelas tentu saja kritik itu tidak mungkin diungkapkan tanpa didasari oleh alasan-alasan logis nah selanjutnya kita perlu mengenal apa yang dinamakan penulisan sejarah akademik penulisan sejarah akademik itu biasanya adalah penulisan yang didasari atau didahului oleh kegiatan riset jadi sebelum Anda menulis itu Anda melakukan riset melakukan penelitian terlebih dahulu bagaimana cara meneliti sejarah ya Anda silahkan lihat video saya tentang metode sejarah disitu akan dipaparkan tentang turistik sampai dengan menulis sejarah Anda tonton lagi video saya tentang itu silahkan cari di direktorinya di kumpulan video saya sebelumnya ya di bagian lain nah penulisan sejarah itu setelah riset tentu saja ketika Anda akan menulis itu akan melakukan citasi atau pengutipan jadi tulisan sejarah yang baik kalau di dalam tulisannya itu ada footnote ada catatan kaki ada bodynote ya atau catatan di dalam tubuh tulisan atau endnote tapi biasanya kalau tulisan yang masih kita gunakan itu biasanya menggunakan footnote ya catatan kaki itu menunjukkan bahwa tulisan Anda itu terkonfirmasi apa yang Anda ungkapkan dalam tulisan itu bisa dilacak saya menulis suatu keterangan bahwa Bantem itu adalah bandar dagang internasional Anda dapat dari buku mana nah itu Anda sertakan footnote berarti dapat dari bukunya Uka Chandra Sasmita tentang arkeologi Islam Indonesia nah itu Anda tuliskan buku Uka Chandra Sasmita itu misalnya nah kemudian penulis itu berusaha menghadirkan fakta bukan dugaan, bukan anggapan, bukan semacam analisa yang tidak disertai data memang benar kalau yang namanya penulisan sejarah itu kita akan berurusan dengan rekonstruksi artinya menghadirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu ya itu namanya kita rekonstruksi kita membangun ulang cerita gitu nah dalam usaha tersebut itu kita harus memperhatikan ketersediaan data baik data tertulis, data yang sifatnya bendawi atau data lisan jadi tiga jenis data ini harus Anda olah nah dari situlah mungkin analisa akan muncul gitu kemudian market-market penjelasan-penjelasan yang merujuk pada apa yang Anda inginkan bisa dikonsepkan misalnya kalau kita ingin menjelaskan tentang kondisi masyarakat ya kondisi masyarakat setempat misalnya kondisi masyarakat Banten lah di pesisir itu seperti apa pada abad 16 maka Anda harus mencari misalnya tentang pelabuhan tentang kehidupan masyarakat di pelabuhan itu profesinya apa saja mungkin ada pelaut, ada pedagang ada petugas perkapalan dan lain sebagainya nah dari hal-hal itu Anda bisa meng-create kehidupan masyarakat pelabuhan ya tentu saja disini imajinasi itu sangat berperan penting ya karena dengan adanya imajinasi maka penulisan itu menjadi lebih segar alur penulisan itu lebih jelas sehingga apa yang kita inginkan itu bisa ter-cover dengan baik nah selanjutnya yang namanya penulisan akademik tentu kita tidak bisa memasukkan emosi kita jadi misalnya ketika kita menjelaskan tentang perang antara orang Banten dengan VOC ya di zaman Sultan Agung Kirtayasa karena kita kesal, kita marah dengan orang-orang Belanda maka kita menulisnya berlebihan pasukan yang beringas pasukan yang penuh dengan apa namanya nemik muka sangar gitu jadi hiperbolik gitu sifatnya melebih-lebihkan sesuatu melakukan tindakan-tindakan yang kriminal dari tindakan kriminal itu mereka terlihat sangat menikmatinya misalnya habis merampok anda nyulaskan itu pasukan Belanda merampok Sultanan Banten kemudian mereka tertawa terbahak-bahak gitu nah itu anda tuliskan tuh keadaan-keadaan seperti itu nah itu tidak diperkenankan dalam penulisan sejarah ini jadi ya kalau sudah kalah ya kalah artinya kalahnya itu ketika dua pasukan bertarung satu sisi ada yang kalah udah cukup sampai disitu anda bisa menjelaskan bagian yang lain jadi memang emosi kemudian keadaan perasaan-perasaan itu ditekan dalam penulisan akademik gitu nah kemudian selanjutnya sebisa mungkin tulisan disusun dengan lepas artinya dengan lepas ini kita bebas mengkreasikan suatu tulisan tanpa ada ikatan-ikatan tertentu dorongan-dorongan tertentu motif-motif tertentu artinya apa yang sudah kita dapat di lapangan data-datanya ataupun dari perpustakaan itu kita olah kita olah menjadi suatu tulisan yang punya keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf lain gitu nah saya rasa kalau anda sudah melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu maka apa yang dinamakan dengan tulisan objektif itu bisa dilakukan meskipun ya kalau kita menggunakan standar barat itu bisa saja apa yang sudah saya ungkapkan itu tidak berlaku karena kalau barat itu kan sangat bebas ya untuk mengungkapkan sesuatu saya ingat misalnya kalau di Indonesia kan kita masih identik dengan tema-tema perlawanan heroisme tentang kehebatan para pahlawan di negeri kita menghadapi Belanda biasanya itu saja pola-pola penulisan kita kan nah tapi kalau sudah di Eropa sana itu penulisan lebih kaya akan perspektif misalnya saya pernah melihat satu artikel jurnal yang membahas tentang homoseksual di kapal-kapal VOC jadi anda bayangkan membicarakan tentang LGBT di kapal VOC itu kan alasannya karena kapal-kapal VOC itu kan berangkat dari Belanda sampai ke Nusantara itu kan waktu tempuhnya panjang dan umumnya yang menaiki kapal tersebut berjenis kelamin laki-laki jadi karena intensitas bertemu sesama laki-laki itu mereka menjadi suka antara satu dengan lainnya sehingga terjadilah taktik homoseksual nah itu kalau di Eropa tuh hal-hal semacam itu diungkap secara gamblang sehingga perspektif yang dihadirkan itu lebih kata tentu saja kalau kita menimbang dengan tradisi ketimuran tradisi keindonesian hal-hal seperti ini masih dianggap tabu gitu bahkan bisa menunggulkan kontroversi memang benar kalau pengetahuan itu konsepnya bebas tapi saya kira bebas yang bersyarat kita perlu melihat pasar melihat konsekuensi-konsekuensi yang kita timbulkan setidaknya menakarlah adanya konsekuensi yang mungkin akan berimbas buruk pada kehidupan kita itu perlu diperhatikan nah selanjutnya apa yang dimaksud dengan penulisan yang subjektif ya tadi sudah saya singkung juga ya ada kecenderungan pada sesuatu misalnya ketika kita menjelaskan tentang perang bubat ya penang yang terjadi antara Majapahit dengan pejajaran karena Anda kebetulan orang Sunda misalnya Anda lebih mendudukan orang Sunda itu sebagai orang yang benar dalam perang itu dan orang Majapahit itu atau orang Jawa itu orang yang salah nah itu Anda sudah berlaku tidak subjektif jadi menunjukkan rasa primordialistik gitu seperti yang menulis sejarah nah baiknya gimana tentu yang seperti ini kita create ulang narasinya menjadi lebih objektif gitu jadi kecenderungan kesukuan kecenderungan golongan kecenderungan untuk hanya menonjolkan suatu aspek dalam suatu rekam sejarah itu perlu untuk dikekan gitu ya nah kemudian kadang-kadang fanatisme itu menyebabkan hanya memilih yang baik gitu nah fanatisme ini bisa berlantar-lantar fanatisme agama fanatisme politik gitu sehingga yang ditampilkan itu sesuatu yang baik misalnya ketika Anda mungkin terkesima gitu ya dengan sejarah Islam yang sangat gemilang misalnya sejarah Turki Usmani gitu ya misalnya ya nah Anda sangat excited gitu ya dengan bagaimana Sultan Muhammad II menaklukan Konstantinopel sehingga Anda bahas itu sebagai bentuk kekuatan Islam yang mampu menentukan kekuatan besar yaitu Bisantium Romawi heroisme itu akan selalu muncul dalam penulisan sejarah dan menjadi bagian yang tak terpisahkan karena pada hakikatnya manusia ingin menceritakan sesuatu yang baik gitu apalagi kalau menyangkut keagaman ya Islaman itu biasanya ada energi lebih untuk menyampaikan karena dianggap bagian dari dakwah Islam jadi kalau sudah dakwah kan kita dapat pahala yang menulis mendapat pahala yang membaca mendapat pahala ada anggapan seperti itu makanya fanatisme itu terkadang itu bisa menyebabkan kita buta dalam tanda kutip ya kita tidak melengok kejadian-kejadian lain misalnya pasti yang akan kita tekankan adalah sudut panah orang Islam kita tidak pernah melihat atau mungkin abai melihat bagaimana orang Bisantium itu melihat kedatangan Islam gitu apakah memang pasukan Romawi itu berada dalam posisi orang-orang jahat misalnya sebagaimana yang digambarkan oleh film ada kan film di Netflix gitu misalnya tentang penaklukan Konstantin Nobel apakah benar yang seperti itu terjadi? nah kalau yang menulis orang Barat atau orang Italia misalnya mungkin perspektifnya bisa lain dan dengan data-data yang ditemukan jadi disini kita perlu sangat hati-hati menimbang data, menimbang perspektif nah tadi yang sudah juga saya katakan ya keburukan dianggap Aibu menceritakan kalau kita menyinggung Turki Usmani tentu kita tidak akan banyak-banyak gitu membahas tentang tradisi harem misalnya kan tradisi bahwa Sultan istrinya banyak gitu nah nanti kalau Anda mengeksploitasi tema ini bisa-bisa ada anggapan bahwa Anda apa namanya menghalalkan atau membolehkan pernikahan poligami gitu yang di tataran masyarakat Indonesia kadang-kadang masih dianggap tabu gitu yang namanya satu laki-laki ya istrinya satu gitu kan kalau istrinya empat, lima itu dalam beberapa segi bisa menjadi masalah atau dianggap sebagai masalah meskipun dalam hukum agama itu juga dianjurkan gitu ya nah ini hal-hal seperti ini tuh biasanya ditutupi tentang harem tentang bagaimana Sultan Turki tuh menikahi seorang perempuan untuk pentingan politik dan lain sebagainya kalau sekarang kan menikah itu karena cinta antara laki-laki dan perempuan ada ikatan cinta ketertarikan kalau di masa lalu ya tidak hanya cinta itu ada aspek politik misalnya perlindungan wilayah kemudian untuk memperlancar hubungan diplomatik dan lain sebagainya nah makanya kalau tulisan-tulisan subjektif itu biasanya konsepnya adalah asal bapak senang ABS ini kata-kata yang sangat populer ini di era orang yang baru ya jadi tulisan itu identik dengan pesanan gitu yang mau mesan seperti apa maunya polanya seperti apa jadi penulis itu biasanya tidak mempunyai cukup gagasan tidak mempunyai cukup motivasi untuk menuliskan sesuatu yang ingin dia tulis pada umumnya gitu jadi dia harus taat pada siapa yang memperkerjakan kayak penulis-penulis yang memang ditugaskan untuk ini agak susah bisa keluar dari pola subjektifitas gitu nah kemudian ini mungkin hanya beberapa telah dasar ya bisa anda tambah bisa mungkin anda kurangi ya bagaimana seharusnya sejarah itu ditulis yang jelas namanya penulisan sejarah ya sebisa mungkin harus objektif pola-pola objektifnya seperti apa ya anda bisa putar bagian yang penjelasan saya tadi ya harus ada citasi, didahuni riset, rekonstruksi sejarahnya itu berbasis pada analisa dan lain sebagainya nah kemudian dalam penjelasan itu disertai sumber atau citasi tidak bisa kita menjelaskan sesuatu seperti mengungkapkan hal yang datang langsung ke pikiran anda jadi sumbernya itu harus jelas, sumbernya harus anda sampaikan gitu nah kemudian penulis yang baik tentu memperhatikan bangsa-bangsa di buku yang anda tulis ataupun tulisan yang anda kerjakan itu untuk siapa pasarnya apakah untuk kalangan akademik para mahasiswa sarjana gitu ya seperti pola tulisan jurnal atau untuk kalangan anak-anak misalnya anda tertarik menulis sejarah Nabi kan sejarah Hulafa Roshidin gitu kan tentu anda harus menyesuaikan pola penulisannya tidak mungkin gaya penulisan jurnal itu di aplikasikan ke penulisan buku anak-anak jadi penulis yang baik itu mampu menempatkan diri makanya kalau anda menjadi penulis itu harus punya serangkum pengetahuan tentang bagaimana menulis yang disesuaikan dengan paksa-paksa karena perlakuannya itu berbeda pola penceritanya saja bisa berbeda nah kemudian anda juga harus memahami bahwa dalam menulis itu ada bahasa populer ada bahasa resmi kalau bahasa populer ya itu cenderung bebas kemudian tidak taat pada peraturan EYD ya kejaan yang disempurnakan sebaliknya kalau bahasa resmi itu harus jelas itu subjeknya apa objeknya apa, peredikannya apa artinya sesuai dengan EYD, kejaan yang disempurnakan nah dari situ kita bisa menilai sebenarnya seberapa genial penulis sejarah itu seberapa cerdik penulis sejarah itu kalau bisa saya katakan memang yang baik atau penulis yang prolifik ya itu orang yang mampu memahami bahasa populer dan bahasa resmi dan menempatkannya di lokus-lokus yang tepat gitu kalau misalnya kita mau nulis postingan di Facebook kita tidak mungkin pakai bahasa resmi misalkan kalau mau menulis buku anak-anak kita tidak mungkin bahasa resmi gitu ya kita menggunakan bahasa populer sebalik ya kalau mau menulis buku wajar menulis artikel jurnal maka kita akan menggunakan bahasa resmi ya baik saya kira itu penjelasan dari saya pertanyaan-pertanyaan dari anda saya kita akan di kolom komentar semoga penjelasan dari saya bisa memberikan pencerahan tentang tema objektivitas dan subjektivitas dalam sejarah kita berjumpa di lain waktu kita tutup perjumpaan kita dengan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji Tuhan Kita tutup Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam sejarah